salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar pejabat daerah tidak tertarik honorer diangkat menjadi PPPK justru lebih tertarik dengan honorer diangkat PNS saja mengapa demikian simak alasan pejabat daerah tersebut sungguh ini adalah kabar yang memberikan support buat tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS sebelum ke video berikut jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari jpnn.com dan judulnya seperti ini pak wakil bupati tak tertarik honorer diangkat jadi PPPK ingin tahu alasannya ini merupakan berita terupdate 7 Juli 2022 wakil bupati nias barat era-era hiya menyodorkan solusi sebagai antisipasi penerapan kebijakan penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023 mendatang jadi ini ya sudah pina bahwa 28 November 2023 honorer ini sudah tidak ada ya dan berubah status ya tentunya diharapkan sudah menjadi ASN semuanya era-era hiya mengusulkan agar honorer yang ada sekarang diangkat menjadi PNS dia tidak tertarik mengangkat honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK alasannya karena pemda harus menanggung sebagian besar gaji PPPK serta tunjangannya dia menyebutkan pemerintah kabupaten nias barat memiliki 3000 honorer dengan berbagai seterata pendidikan dan usia mereka mengisi ruang kosong di lintas instansi wakil bupati ini pantas ya diacungkan cempol buat tenaga honorer karena mengusulkan kepada pemerintah agar honorer diangkat saja menjadi PNS bukan PPPK dengan alasan yang pertama adalah karena pemda harus menanggung sebagian besar gaji PPPK serta tunjangannya itu alasan yang pertama honorer diangkat saja menjadi PNS nah kemudian bagaimana dengan regulasinya dengan aturannya simak ya ini penjelasan dari pak wakil bupati kebijakan penghapusan tenaga honorer mestinya dibarengi dengan perubahan regulasi atau aturan yang mendiadakan batas usia honorer diangkat menjadi ASN sebab daerah miskin seperti nias barat akan kesulitan melaksanakannya sehingga butuh kehususan kalau pemerintah izinkan honorer diangkat PNS tambah senang soal pembatasan usia menurut wakil bupati era tinggal diberikan saja regulasi yang baru sama seperti regulasi yang diberikan untuk honorer orang asli Papua OAP dalam pengisian ASN pertama kali di tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua mereka bisa diangkat PNS dengan batasan usia 50 tahun untuk honorer K2 selain itu yang bukan honorer K2 yakni pelamar jalur umum diberikan batasan usia maksimal 48 tahun era hiyahiyah menegaskan permintaannya itu tidak muluk-muluk ya ini semoga menjadi saran masukan kepada pihak pemerintah ya karena kalau mengangkat PPPK ini menurut wakil bupati ya harus menanggung sebagian gaji dan tunjangan PPPK pinginnya di PNS kan saja sehingga gaji dan tunjangan ini langsung dari pusat kemudian masalah regulasi atau aturan menurut pak wakil bupati ya dibuatkan lagi aturan baru seperti pengangkatan PNS dari orang asli Papua ya semoga berita ini menjadi sedikit kabar ya titik terang buat tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS admin doakan ya semoga tenaga honorer semuanya menjadi ASN amin wassalam selamat menikmati